Pengukuhan orang tua asu dan pemberian bantuan tambahan gizi dalam rangka penjagaan dan penurunan stunting di WLHK Bupaten Ngawi dilaksanakan di Pendopo Wediagraha, Kantor Bupati Ngawi, Jawa Timur, Kamis pagi. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono, Komandan Kodim 0805 Ngawi Letkol Adi Wirawan, Kapolres Ngawi AKBP Duyasi Wiat Putra bersama Pejabat Utama Pores, Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Iqbal Muhammad, Dayon Armet 12, Diwakili Danki Armet 12, Kapten Infantri Bagus, Ketua FKUB Sugiyanto, Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Yudono, dan para orang tua asu beserta anak asu. Dalam menurunkan resiko stunting kepada anak dan jalan anak, Pores Ngawi mengambil langkah melalui program 250 orang tua asu demi menurunkan angka stunting bagi anak-anak maupun bayi yang masih dalam kandungan. Kembangan otaknya atau pertumbuhan fisiknya terganggu maka akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah atau kreativitas di usia-usia produktif. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pores Ngawi atas kepedulian dan usaha untuk mencegah dan menurunkan stunting di wilayah Kabupaten Ngawi. Diketahui, Pores Ngawi jajaran Polda Jatim mempunyai program unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Salah satunya adalah memberikan pendampingan anak asu stunting melalui anggota polisi turunkan prevalensi atau yang lebih dikenal dengan pentul melikan. Humas Pores Ngawi melaporkan. Terima kasih telah menonton!